Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Kita jumpa lagi Kita memulai lagi tahun 2024 Dengan senyuman Oke rekan trader Kembali bersama Amarket Kembali bersama Maurits Kita akan memulai Hari yang sangat luar biasa ini Hari ketiga di bulan Januari tahun 2024 Kita telah melewati Tahun yang lama 2023 Dan sekarang kita memasuki tahun yang baru Semangat yang baru Profit yang baru Keuntungan yang baru Dan kesuksesan yang baru Oke rekan trader Seperti biasa Di awal tahun Akan selalu disuguhi dengan berita-berita yang sangat luar biasa Tanggal 2 kemarin Sudah mulai ada pergerakan pasar Sudah mulai ada berita ekonomi Dan hari ini juga ada berita Dan nanti puncaknya di saat hari Jumat Di saat non-farm payroll dikeluarkan Ini adalah puncaknya Kita akan mengulas secara lengkap bagaimana pergerakan pasangan-pasangan mata uang Yang terjadi di pasar trading saat ini Dan bersama market Kita selalu membahasnya Dan saya yakin bersama market kita sukses dalam segala hal Oke rekan trader Rekan trader Pergerakan pasar terus berjalan Seperti biasa Dari tahun kemarin pun juga Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Kemungkinan besar The Fed akan memangkas Naikan tingkat suku bunganya Ini akan memberikan peluang yang sangat luar biasa terhadap Pasangan-pasangan mata uang lainnya di luar dolar Karena dengan adanya pemangkasan ini bisa membuat Dolar Amerika agak sedikit tertekan Akan tetapi Akan tetapi Dimulai dengan tahun 2024 ini Kita bisa lihat bahwa Pergerakan dolar Kembali ribon Dari nilai tertinggi Selama 5 bulan Jadi dia setelah dia jatuh di nilai yang paling terendah nih Dia ribon lagi ke atas Dan kita bisa lihat bahwa Inti dari ribon ini Kalau kita lihat Oke Kita bisa lihat bahwa Dari geopolitik Kemarin Masalah yang terjadi Termasuk salah satu masalah yang utama adalah Bagaimana Kecelakaan pesawat yang terjadi di Jepang Merupakan Salah satu faktor penunjang juga Bagaimana dolar Amerika bisa mengalami penguatan Di samping itu peperangan juga yang sementara ini terjadi Ya pasangan zaman menyerang Kapal-kapal tanker di daerah Timur tengah Inilah juga yang membuat bagaimana Siklus pasar lebih dominan dan mencari Wilayah aman Mencari pasangan mata uang Mencari aset-aset yang safe haven Untuk mengamankan posisinya Oleh karena itu kita bisa lihat Kalau rekan trader lihat di hari kemarin Bagaimana rekan trader bisa lihat Dolar Amerika ini naik sangat luar biasa Kita memulai tahun 2024 Dolar Amerika telah rebound yang sangat luar biasa Kemarin di level 101.011 Dia bisa naik sampai di 101.931 rekan trader Rekan trader bisa lihat disini Bagaimana pergerakan yang signifikan Terjadi pada Indeks dolar Amerika Dan kalau kita lihat rekan trader ya Seperti yang telah kita lihat bahwa Para analis Memperingatkan bahwa Not to land Dari the Fed Sangat diharapkan Dan ini akan membuat Sentimen resiko yang sangat kuat Ya Saya ulang sekali lagi bahwa Pada Menjelang akhir tahun Pada bulan-bulan kemarin Banyak sekali Termasuk Dari Gubernur Sentral Bank Amerika Para pejabat dari Gubernur Sentral Bank Amerika Menyatakan bahwa Kemungkinan akan diadakan Tingkat suku bunga akan dipangkas Ini yang menjadi alasannya Dan kalau kita lihat juga Rekan trader Apa yang terjadi Penguatan dolar pada saat ini Adalah imbas Dimana Para pemain di pasar Dia wait and see Sampai nanti Terjadinya Non-farm payroll Yang akan dikeluarkan Pada hari Jumat nanti Kita lihat bahwa Hari Jumat nanti Kalau kita lihat Di kalender ekonomi disini Rekan trader bisa lihat bahwa Untuk Puncaknya itu Akan terjadi pada hari Jumat Dimana akan ada Data dari non-farm payroll Kita bisa lihat ya Seperti yang saya bilang Bahwa data non-farm payroll ini Sangat-sangat-sangat berpengaruh Rekan trader Kalau kita lihat ya Di non-farm payroll ini kan 163 nih Intinya cuma satu Kalau dia masih tetap Di bawah 200 Kemungkinan Dolar Amerika Masih akan tertekan Ya Kemungkinan Dolar Amerika Masih akan tertekan Kecuali kalau dia Di atas 200 Di sini kan Di bulan kemarin Kan 199 Diprediksikan 163 Kalau dia masih Di bawah 200 Ya 199 Turun ke bawah Kemungkinan Dolar Amerika Akan tertekan lagi Oleh karena itu Kalau kita lihat Untuk posisi sekarang Kalau kita lihat Untuk posisi sekarang Kenaikan berkala Yang terjadi ini Wajar Karena Dia menunggu momen Di saat non-farm payroll Dikeluarkan Dia akan jatuh Ya Secara teknikal pun juga Kita lihat bahwa Dia ini Sudah berada Di titik yang paling Tertinggi Rekan trader ya Oleh karena itu Kita bisa lihat bahwa Beberapa hari ke depan Dolar Amerika ini Masih mempunyai Peluang kenaikan Yang signifikan Dan nanti Kita akan lihat Apakah di hari Jumat nanti Kalau Rekan trader Lihat di sini Apakah di hari Jumat nanti Dolar Amerika itu Bisa mengalami Pelemahan Akibat dari Tendensi fundamental Yang dikeluarkan Sah-sah saja Rekan trader Menurut saya Sah-sah saja Karena pasar akan Berreaksi dengan Data yang dikeluarkan Oleh The Fed Oleh karena itu Pemain pasar sekarang Mencari aman Dimana mereka mencari Titik tertinggi Sebelum Data dikeluarkan Setelah itu Proses Sell Atau proses Penjualan Akan berramai-ramai Dilakukan Oleh karena itu Rekan trader Memulai tahun 2024 Dolar Amerika Naik sangat luar biasa Yang menjadi pertanyaan Apakah Kenaikan ini Ini akan berlanjut Terus Kita akan tunggu Sampai non-famperol Dikeluarkan Oke Rekan trader Demikianlah tadi Tema kita pada hari ini Ya Itu Tema kita sebenarnya Hari ini adalah Penguatan dolar Yang tajam di awal tahun Saya sampai lupa juga Rekan trader Sampai lupa saya Menunjukkan tema Harian kita pada saat ini Ya Oke Rekan trader Sekarang kita coba masuk Langsung di analisa teknikal Seperti biasa Rekan trader Analisa teknikal ini Kita akan mulai dari Indeks dolar Amerika Bagaimana Pola pergerakan Indeks dolar Amerika Saat ini Oke Rekan trader Untuk indeks dolar Amerika Saat ini Kita bisa lihat dengan jelas Bahwa Pada hari ini Indeks dolar Amerika Mencoba Melanjutkan Penguatan Yang terjadi Ya Pada hari ini Dia mencoba Melanjutkan penguatan Yang terjadi Tadi sempat Pasar Asia Mengalami perlemahan Kita akan lihat Apakah dia Di pasar Eropa Akan naik terus Saya bisa Mengambil Sebuah Analisa Bahwa Dia ini Akan coba naik Sampai level Paling tertinggi Menurut saya Di seputaran 101.989 Dia akan mencoba Naik sampai level Tertinggi ya Tapi sekali lagi Saya bilang Hati-hati Pembalikan arah Bisa saja terjadi Dan menurut saya Dia ini Bisa saja turun Sampai level Paling terendah Di 101.634 Oleh karena itu Untuk indeks dolar Amerika Hari ini Saya berasumsi Bahwa dia ini Akan bergerak Dari level Paling tertinggi Di 101.989 Sampai level Paling terendah Di 101.634 Selanjutnya Bagaimana Untuk Euro Angkel sum dolar Euro Angkel sum dolar Rekan trader Kita bisa lihat Disini dengan jelas Bahwa pergerakan Dari euro Angkel sum dolar Saat ini Sudah sangat jelas Euro Memiliki Tendensi Bullish Pada saat ini Dan saya pikir Bullish ini Masih akan sangat kuat Rekan trader Saya memprediksikan Bullish ini Masih bisa sampai Di titik yang paling Tertinggi Di seputaran 1.09812 Dan tidak tertentu Kemungkinan Dia akan mencoba Naik lagi Kalau saya memprediksikan Dia akan mencoba Naik sampai level Paling tertinggi Rekan trader Di seputaran 1.1 Ya 1.10 Kita tidak tahu Kapan Tapi kemungkinan besar Dia akan menuju Sampai di level 1.10181 Tapi untuk hari ini 1.09812 Adalah nilai Yang paling tertinggi Dan apabila Terjadi pelemahan Saya berasumsi Bahwa dia ini Akan mencoba Melemah Sampai level Paling terendah Menurut saya Di seputaran 1.09279 Nah disini Rekan trader Disini adalah Batasannya Jadi saya main aman Aja dulu Tidak terlalu banyak Rekan trader Tidak terlalu banyak Oleh karena itu Rekan trader Kita bisa lihat Dengan jelas Sini bahwa Arah pergerakan Yang terjadi Antara 1.09278 Sampai 1.09812 Selanjutnya Untuk pound sterling Kita lihat Untuk pound sterling Rekan trader Pergerakan yang terjadi Terhadap pound sterling Disini sudah sangat jelas Kita lihat bahwa Pound sterling Arah pergerakannya Masih tetap Bullish Saat ini Seberapa besarkah Bullish terjadi Kita akan lihat Bersama-sama Tapi sekali lagi Awas tendensi Pelemahan akan terjadi Saya masih bisa bilang Bahwa bullish ini Masih bisa saja terjadi Sampai level paling tertinggi Di seputaran 1.26625 Itu adalah level tertinggi Tapi sekali lagi Hati-hati Rekan trader Menurut analisa saya Beris pun juga Bisa berbalik arah Dan dia bisa turun Sampai level Paling terendah Ya Menurut analisa saya Level paling terendah Itu di seputaran 1.25885 Nah ini dia Ini adalah Arah pergerakan Yang terjadi Terhadap Mata uang Pound sterling Angkel Samdolar Selanjutnya Gold Ini yang ditunggu-tunggu Oleh semua orang Bagaimana Arah pergerakan Gold Saat ini Rekan trader Kita lihat Nah Untuk gold Rekan trader Sudah sangat jelas Ini kita lihat Bahwa Arah pergerakan Yang terjadi Pada gold Saat ini Ya kita Kita lihat disini Gold memiliki Tendensi Untuk awal ini Dia sedikit mengalami Penguatan Tapi kita tidak tahu Sampai masuk di pasar Eropa nanti Maupun Amerika Saya bisa bilang Bahwa gold ini Masih bisa mempunyai Peluang naik Sampai level Tertinggi Menurut saya Ya menurut saya Level tertingginya itu Di seputaran Sabarkan trader Nah disini Level tertingginya itu Di seputaran 2070 Tapi sekali lagi Hati-hati Pembalikan arah Bisa terjadi Dan dia bisa Turun Rekan trader Menurut analisa saya Dia ini bisa turun Sampai level Paling terendah Itu di seputaran 2054 Oleh karena itu Arah pergerakan Yang terjadi Pada gold Hari ini Menurut saya Dia akan mencoba Bergerak antara 2054 Poin 70 Sampai 2070 Poin 30 Selanjutnya Rekan trader Untuk USDN Jepang Kita bisa lihat Bersama-sama Pola pergerakan Dari USDN Jepang Nah Untuk USDN Jepang Kita bisa lihat Bagaimana USDN Jepang Naik sangat luar biasa Padahal Baru Beberapa menit Yang lalu Dia masih Di bawah 142 Hari ini Dia sudah naik Sangat luar biasa Dan saya bisa Memprediksikan Bahwa dia ini Akan mencoba Naik Menurut saya Sampai level Paling tertingginya Ini seputaran 142 Poin 434 Walaupun Tidak tertutupu Kemungkinan Dia masih bisa Naik juga Sampai level Yang lebih tinggi Lagi Di seputaran 142 Poin 555 Tapi Hati-hati Pembalikan arah Pembalikan arah Bisa membuat Dia kembali Turun tahta lagi Di seputaran 141 Poin 883 Nah ini dia Disinilah Pergerakannya Pada hari ini Rekan trader ya Oleh karena itu Rekan trader Tapi sekali lagi Saya lihat Hati-hati Dia juga masih bisa Naik sampai level Paling tertinggi Di seputaran 142 Poin 555 Oke Rekan trader Rekan trader Sebelum saya Demikianlah Cara teknikalnya Sebelum saya Mengakhiri acara ini Saya mau bilang Sekali lagi Buat Rekan trader Hati-hati Hari ini akan ada News yang sangat Luar biasa Hari ini hari Rabu Jadi harap Diperhatikan Pukul 22.00 Akan ada Indeks manager Pembelian PMI Dan Lowongan pekerjaan Nah ini dia Ini sangat Diperhatikan Rekan trader Saya sekali lagi Saya bilang Hati-hati Ini bisa membuat Dolar Amerika Ini terbanting Ini bisa membuatnya Dan jangan Lupa juga Bahwa FOMC Nanti Akan Dilakukan Nanti malam Tengah malam Ya Oleh karena itu Harap Diperhatikan juga Selain Selain nanti Non pamperol Akan ada FOMC juga Pukul 2 Dini hari Kita akan lihat Bagaimana Pergerakan Yang terjadi Bagaimana The Fed Mengeluarkan Titah-titahnya Untuk Semua Pemerhati Finance Di seluruh dunia Oke rekan trader Rekan trader semuanya Demikianlah Analisa Kita pada hari ini Saya selalu berharap Semoga apa yang saya bawakan ini Bermanfaat untuk rekan trader semuanya Sekali lagi rekan trader Minggu ini Awal tahun 2024 Minggu yang sangat padat Laporan FOMC Laporan non pamperol Akan memulai tahun 2024 Apakah Dolar ini akan naik Atau dolar Dipukul Sampai terjungkal-jungkal Ini dia Karena dari ini Kita bisa lihat Arah pergerakan pasar Kedepan Seperti kayak gimana Fikir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di analisa-analisa berikutnya Salam Profit Indonesia